Pendekar 100 Hari Jilid 4, bagian 16. Raja Langit Selatan. Bok Yang Kang terkejut. Toh aku, apa maksud toh aku tanyanya? Orang-orang naga hijau itu tak seorang pun yang datang kemari, kata si Yaomo. Orang-orang tadi jelas anak buah wanita suara iblis semua. Ia menggunakan siasat itu untuk menimbulkan kesangsian orang agar mundur teratur. Oh, mengapa tanya Bok Yang Kang makin tak mengerti? Mari, seru si Yaomo, kita terlambat selangkah lagi dari wanita suara iblis itu. Dia tentu hendak mengantarkan N. Yeo Jongho dan rombongannya kembali ke Lok Yang lagi. Tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin yang bernada seram. Si Yaomo, jangan lari. Dari taman bunga yang luas itu muncul seorang lelaki berpakaian hitam dengan diiringi oleh 18 pengawal bersenjata. Bok Yang Kang segera mengenali bahwa pengawal-pengawal itu ialah penjaga-penjaga yang berada dalam gedung tadi. Si Yaomo tak gentar. Ia menghadapi si baju hitam dan menegurnya dengan dingin, apakah kedudukanmu dalam kalangan anak buah wanita suara iblis? Wajah lelaki baju hitam yang sehitam pantat kuali itu, sedikit pun tak menampilkan perubahan cahaya. Hektometer, engkau mau tahu serunya. Karena toh malam ini engkau takkan lolos dari sini, aku pun tak keberatan untuk memberi tahu. Aku dan ke-18 pengawal ini adalah pengawal pribadi dari wanita suara iblis. Si Yaomo mengangguk. Bagus, dengan begitu engkau pun tentu dapat memberi keterangan, apa tujuan majikanmu itu menangkapen Yeo Jongho dan rombongannya? Tiga pusaka dunia persilatan, sahut si baju hitam. Tiba-tiba pada saat itu Si Yaomo mengetahui suatu hal yang ada sangkut pautnya dengan dendam kematian keluarganya. Segera ia tersenyum. Senyum yang selama ini tak pernah merekah pada bibirnya. Sebenarnya aku hendak membasmi kalian ke-19 orang ini. Tetapi sekarang ku rubah putusanku. Kalian akan kubiarkan hidup semua. Baju hitam tertawa mengekeh. Heh, heh, pemimpinku wanita suara iblis memang agak jari kepadamu. Tetapi kurasa, kepandainmu itu biasa saja. Si Yaomo tersenyum, memang tak kecewa engkau menjadi anak buah wanita suara iblis. Engkau seorang yang cerdas dan kaya akan tipu muslihat. Sayang aku tak kena engkau kelabui. Bok Yong Te, mari kita pergi. Tiba-tiba si baju hitam tertawa seram lalu hendak menyergap Bok Yang Keng. Tetapi Si Yaomo segera menampar dadanya dengan jurus Kim Palok Jau atau Macan Kumbang mengulur cengkram. Jurus itu memang sebuah jurus biasa. Tetapi dimainkan oleh Si Yaomo, jurus itu berubah lain. Memiliki perbawa dan tenaga yang dasyat. Dalam pada itu, Bok Yang Keng pun segera berputar tubuh dan terus melesat keluar. Tetapi ke-18 pengawal itu segera menyerbunya. Bok Yong Te, menuju Lok Yang, aku menyusul belakang, teriak Si Yaomo seraya menerjang ke-18 pengawal itu. Laksana hujan mencurah, ia menghajar serangan kepada mereka. Dalam sekejap saja, 8 buah pukulan telah dilancarkan. Segera terdengar suara orang mengerang tertahan dan segera 7 orang rubuh ke tanah. Terdengar sebuah suitan nyaring yang menembus udara dan bagaikan angin puyuh, tubuh Si Yaomo pun berputar-putar meluncur keluar. Melihat Si Yaomo keluar, tiba-tiba wajah si baju hitam itu berseri girang. Sesaat kemudian terdengar suara lengking seorang wanita dari dalam gedung. Hui Sin, siasatmu memang hebat sekali. Tetapi ketahulah bahwa Si Yaomo itu bukan hanya sakti dalam ilmu silat saja, pun dia seorang pemuda yang cerdas dan pandai memperhitungkan sesuatu. Dikhuatirkan siasatmu memancing harimau tinggalkan sarang ini, sukar untuk mengelabuhinya. Hui Sin, demikian nama si baju hitam itu, tiba-tiba membentak keras. Hai, kalian ke-18 pengawal. Lekas kalian menjaga sekeliling gedung ini dengan ketat. Apabila melihat seseorang yang mencurigakan, lekas kalian memberi laporan. Habis berkata dia terus berputar tubuh memandang ke muka. Diambang pintu yang jaraknya beberapa tombak di sebelah muka, tampak berdiri seorang berpakaian hitam. Melihat itu Hui Sin pun segera memberi hormat. Hui Sin mendapat perintah dari Raja Langit Selatan untuk menyambut kedatangan Mol Sengli, wanita suara iblis, di sini. Apabila agak terlambat dalam penyambutan ini, mohon Mol Sengli suka memberi maaf. Apakah Raja Langit Selatan membawa titah dari pahcu tanya orang berpakaian hitam yang bukan lain adalah Mol Sengli sendiri? Benar, sahut Hui Sin, pahcu telah menyerahkan titah kepada Raja Langit Selatan. Kapankah Raja Langit Selatan akan datang tanya Mol Sengli atau wanita suara iblis? Karena menjabat kedudukan penting dari pahcu, maka Raja Langit Selatan itu ditimbuni dengan kesibukan-kesibukan. Mungkin agak terlambat datangnya, harap Mol Sengli suka memaafkan. Raja Langit Selatan adalah salah seorang dari keempat Raja Langit yang tinggi kedudukannya. Bagaimana aku Mo Sengli berani menyesalinya? Baiklah, apabila Raja Langit Selatan datang, segeralah engkau beritahu kepada aku. Habis berkata Mo Sengli terus melangkah masuk ke dalam ruangan. Hui Sin si baju hitam itu tersipu-sipu memberi hormat ke arah Mo Sengli. Setelah itu ia terus loncat ke atas wuungan gedung lalu melesat ke muka dan lenyap dalam kegelapan. Di balik rumpun pohon bunga dalam taman bunga di halaman luas dari bagian belakang gedung itu, bersembunyilah sesosok tubuh. Ah, siapa lagi orang itu kalau bukan pendekar ular emas Siaomo? Siaomo melambaikan tangan dan sesosok tubuh pun segera melesat datang. Ternyata Siaomo itu memang bukan kepalang pintarnya. Sebenarnya ia masih belum pasti apakah Mo Sengli berada dalam gedung itu atau tidak. Karena itu maka ia mengatur siasat. Ia akan menurutkan perangkap yang dipasang lawannya. Pada saat si baju hitam dan ke-18 pengawal muncul menghadang, segera Siaomo yang tajam perasaannya, mendapat kesimpulan bahwa Mo Sengli atau wanita suara iblis itu, memang berada dalam gedung itu. Tetapi rencananya untuk menyergap wanita suara iblis gagal akibat Bok Yang Kang yang disuruhnya ikut masuk bersama si baju hitam. Siaomo telah diketahui rahasia dirinya. Terpaksa ia menolong Bok Yang Kang dan mencari lain siasat lagi. Di depan Siaomo dan rombongan pengawalnya, sengaja Siaomo mengajak Bok Yang Kang menuju ke Lok Yang karena Mo Sengli tentu sudah kembali ke kota itu lagi. Tetapi diam-diam Siaomo telah menggunakan ilmu menyusup suara, membisiki Bok Yang Kang, suruh pemuda itu memilu ke belakang gedung. Dengan siasat itu, Siaomo telah menyesatkan perhatian orang. Musuh tentu mengira kalau ia bersama Bok Yang Kang tentu benar-benar menuju ke Lok Yang. Padahal kedua pemuda itu mengitar dan bersembunyi di belakang taman bunga. To aku, di Sikbok Yang Kang setelah berada di samping Siaomo, sebenarnya mereka itu golongan kaum persilatan apa? Mengapa mereka mempunyai sebutan nama yang aneh-aneh, seperti Pakcu, Raja Langit, Wanita Suara Iblis segala macam yang menyeramkan begitu? Dengan menggunakan nama-nama seaneh itu mereka memang hendak mengaburkan telinga orang dan meruntuhkan nyali orang saja, sahut Siaomo. Yang membuat orang terkejut, kata Bok Yang Kang, ternyata wanita suara iblis itu bukan otak dari gerombolan mereka. Tetapi toh wanita itu sudah sedemikian lihainya, tukas Siaomo. Lalu apakah yang mereka sebut-sebut tiga pusaka dunia persilatan itu tanya Bok Yang Kang pula? Sekonyong-konyong Siaomo ulurkan tangan menjamah lengan Bok Yang Kang. Bok Yang Kang pun segera tutup mulut lalu memandang ke muka. Dari atas wuungan rumah, melayang sesosok tubuh berpakaian hitam. Sejenak memandang ke sekeliling taman bunga dari halaman, bayangan hitam itu atau huisin segera melesat pergi lagi. Siaomo menggunakan ilmu menyusup suara kepada Bok Yang Kang, si baju hitam huisin itu hebat kepandainya dan juga cermat sekali. Untuk sementara ini janganlah kita banyak bicara. Lain hari tentu akan ku berimu pelajaran tentang ilmu menyusup suara ini agar kita dapat bicara tanpa didengar orang. Bok Yang Kang menurut. Kini ia keliarkan pandang matanya mengamati keadaan sekeliling tempat itu. Taman bunga itu luasnya hampir setengah bahu. Selain penuh ditanami pohon-pohon bunga, pun juga diberi segunduk gunung buatan. Di bawah gunung buatan, terdapat sebuah umpang air seluas satu tombak. Walaupun tak berapa luas tetapi taman bunga itu memiliki pemandangan yang indah. Empat keliling taman itu didirikan ruangan-ruangan dan kamar-kamar yang kesemuanya menghadap ke arah taman bunga. Diam-diam Bok Yang Kang memuji Siaomo yang telah memilih tempat persembunyian di balik gerumbul pohon bunga. Karena dari situ dapat melihat ke seluruh ruang dan kamar, sedang mereka tak dapat melihat tempat persembunyiannya. Suasana makin senyap. Malam pun makin kelam. Hampir dua jam lamanya Siaomo dan Bok Yang Kang bersembunyi di situ. Dan sudah empat kali si baju hitam Hoi Sin datang meronda ke taman bunga itu. Tiba-tiba salah sebuah ruang kamar, menyala terang. Seorang wanita duduk membelakangi jendela kamar. Rupanya dia tengah merenung. Siaomo dan Bok Yang Kang cepat menarik kesimpulan bahwa wanita itu tentulah Mo Seng Li atau wanita suara iblis. Wanita suara iblis. Seorang wanita yang misterius sekali dan teramat ganas. Bagaimana sesungguhnya wajah wanita itu? Siaomo dan Bok Yang Kang ingin sekali dapat melihat wajah wanita itu. Saat itu wanita suara iblis tengah duduk dengan rambut terlepas ke atas bahu. Di hempas angin malam, rambutnya yang panjang itu bertebaran memain di bahunya. Menilik potongan tubuh belakangnya, tentulah ia seorang jelita yang cantik sekali. Pada saat Bok Yang Kang termangu-mangu memandang wanita itu, tiba-tiba Siaomo berseru kaget, celaka. Mungkin dia sudah mengetahui jejak kita. Siaomo tak dapat melanjutkan kata-katanya karena saat itu tiba-tiba si wanita loncat keluar jendela. Memandang ke langit yang bertabur bintang, ia menghela nafas panjang lalu dengan langkah yang gemulai pelahan-lahan menghampiri ke tempat persembunyian Siaomo dan Bok Yang Kang. Tiba-tiba setiup pangin menghambur dan si baju hitam Hoi Sin muncul lagi. Jam berapakah ini? Ini tanya wanita suara iblis dengan nada dingin. Kurang lebih jam 2, sahut Hoi Sin dengan suara menghormat, Raja Langit Selatan sudah tiba. Tepat pada saat itu dari arah halaman terdengar derap orang berjalan mendatangi. Wanita suara iblis cepat menyanggul rambutnya lagi. Lalu berkata, silahkan Raja Langit Selatan itu ke pagoda peranginan. Habis berkata wanita suara iblis pun menuju ke arah rumah berbentuk segitiga yang berada di atas gunung buatan. Ah, hampir saja, Bok Yang Kang menghela nafas longgar. Derap langkah orang yang akan datang itu makin lama makin dekat dan pada lain saat, muncullah beberapa sosok bayangan di halaman itu. Ketika lepaskan pandang matanya kepada mereka, seketika berubahlah wajah Siaomo. Yang muncul di halaman enam orang. Yang seorang ialah si baju hitam Hwi Sin, lalu dua orang lelaki tinggi besar berpakaian biru. Di belakangnya dua orang lagi, yang seorang wanita dan seorang pria. Kedua orang itu bukan lain ialah Buddha Seribu Tangan Leng Busia tokoh nomor dua dari Gobi Pei. Dan wanita itu ialah bintang meluncur lengan terbang BWE Wijah tokoh ketiga dari Gobi Sam Hiap. Yang paling belakang sendiri, seorang tua bertubuh pendek gemuk dan berpakaian warna kelabu. Demi melihat rombongan itu, wanita suara iblis pun segera keluar dari pagoda peranginan untuk menyambutnya. Ah, selamat datang Raja Langit Selatan, seru wanita suara iblis. Sudah tiga tahun kita tak bertemu, orang tua gemuk pendek yang berada paling belakang segera berseru dengan nada suara yang parau. Mo Seng Li, ah, jangan banyak peradatan. Wanita suara iblis mempersilahkan tetamunya masuk ke pagoda peranginan. Setelah orang tua baju kebahu itu duduk, barulah ia mengambil tempat duduk di depannya. Si baju hitam Hoi Sin dan kedua lelaki baju biru serta Leng Busia dan BWE Wijih tegak berjajar di samping. Bok Yang Keng pun melihat juga akan kedua tokoh dari Gobi Sam Hiap itu. Diam-diam ia terkejut karena tak mengira bahwa mereka ternyata anak buah dari Raja Langit Selatan. Suatu hal yang tak mungkin ia mau percaya apabila tak melihat sendiri. Memandang sejenak ke arah Leng Busia dan BWE Wijih, berkatalah wanita suara iblis, kalau dugaanku tak salah, kedua orang itu tentulah tokoh dari Gobi Sam Hiap, Buddha seribu tangan dan bintang meluncur lengan terbang. Orang tua batu kebahu itu tertawa menyeringai, Ah, masakan pengalaman Anda yang begitu luas tak kenal pada Gobi Sam Hiap. Nama Gobi Sam Hiap termasyur sekali di dunia persilatan selama empat puluhan tahun. Mereka benar-benar bukan tokoh sembarang tokoh. Dengan mempunyai dua orang pembantu sehebat itu, ditambah pula dengan kesaktian Raja Langit Selatan sendiri, tentu hebat sekali. Musuh yang bagaimana saktinya tentu dapat diatasi, kata wanita suara iblis. Orang tua baju kelabu atau Raja Langit Selatan tertawa. Menunjuk pada kedua lelaki baju biru serta huisin, ia berkata, mereka bertiga mana ada seorang pun yang bukan jago kelas satu, Ha, ha, ha. Karena nadanya parau maka suara tertawa itu tak sedap didengar. Setelah menunggu sampai orang tua itu selesai tertawa, barulah wanita suara iblis menghelana pasarawan. Raja Langit Selatan, serunya, Gobi Sem Hiap itu merupakan salah sebuah pimpinan partai dari sembilan partai persilatan besar dalam dunia persilatan. Mereka merupakan tokoh-tokoh yang terpuji dalam golongan putih. Apabila diketahui bahwa mereka telah kita celakai, bukan saja partai Gobi Pei, pun sembilan partai besar dalam dunia persilatan itu pasti akan bangkit untuk melawan kita. Dengan demikian kita pasti tak punya kawan lagi. Mendengar itu tersadarlah Xiao Mo dan Bok Yang Kang. Kiranya kedua tokoh Gobi Sem Hiap itu bukan sungguh-sungguh menjadi anak buah mereka melainkan karena dicelakai, kemungkinan telah dibius kesadaran pikirannya. Ya, memang Gobi Sem Hiap tak mungkin akan menghambakan diri kepada golongan hitam macam gerombolan Raja Langit Selatan. Memperhatikan keadaan kedua tokoh Gobi itu, Bok Yang Kang mendapat kesan bahwa kedua orang itu memang seperti orang linglung yang kehilangan kesadarannya. Lalu kemanakah gerangan ketua Gobi Pei Si Pedang Penghancur Rusu Song Hantian? Mendengar keterangan wanita suara iblis itu, tiba-tiba berubahlah seri wajah Raja Langit Selatan. Pahcu sudah menitahkan dan memberi kekuasaan kepada keempat Raja Langit untuk membereskan partai-partai persilatan. Kalau aku memulai dengan menyergap tokoh-tokoh Gobi, apakah aku bersalah? Aku tak mengatakan kalau Raja Langit Selatan bersalah, kata Moseng Li, melainkan merasa bahwa tindakan itu agak kurang tepat. Pahcu telah mengutus aku mencari tiga pusaka dunia persilatan, tetapi tugas itu sebenarnya mengandung perintah untuk menyelidiki keadaan dunia persilatan. Raja Langit Selatan tertawa dingin. Pahcu sudah tak sabar menunggu laporanmu maka memerintahkan aku untuk bergerak. Penyelidikan yang dilakukan serba terburu-buru, mungkin akan memberi akibat besar sahut Moseng Li, bahkan mungkin akan menggagalkan rencana. Raja Langit Selatan membentak, nyalimu makin lama makin besar sehingga engkau berani mengeritik tindakan Pahcu. Pahcu artinya pemimpin. Bagian 17. 3. Mustika Bukan mengeritik tetapi memang suatu kenyataan, bantah wanita suara iblis. Raja Langit Selatan tersenyum, sering ku dengar orang mengatakan bahwa Moseng Li itu berkepandaian sakti dan cerdas maka paling disayang oleh Pahcu. Ah, Anda terlalu memuji, Tukas Moseng Li, bukan hanya aku seorang tetapi kami bertiga Moli, wanita iblis, yang disayang Pahcu. Mendengar pembicaraan itu Siaomor dan Bok Yangkeng kerutkan dahi. Alangkah luas dan dasyatnya organisasi mereka itu, empat Raja Langit, tiga wanita iblis dan seorang Pahcu yang menjadi pemimpinnya. Selang beberapa jenak kemudian, berkata pula wanita suara iblis, Lam Tian Ong, entah dengan tujuan apakah Anda berkunjung ke Lok Yang ini. Lam Tian Ong atau Raja Langit Selatan menjawab, kalau engkau tak tanya, hampir saja aku lupa. Pahcu mengutus aku kemari untuk menyelidiki kabarmu. Apakah tentang tiga pusaka dunia persilatan itu tanya Moseng Li? Raja Langit Selatan mengangguk. Benar, katanya, sudah tiga tahun lamanya engkau mencari tiga pusaka itu tetapi sampai saat ini belum juga ada hasilnya. Lam Tian Ong, Tegur wanita suara iblis, apakah maksudmu hendak mengatakan aku tak becus? Lam Tian Ong atau Raja Langit Selatan tertawa tetapi yang bergerak hanya kulit bibirnya, sedangkan giginya tetap mengencang rapat. Ah, Moseng Li seorang jelita yang cerdas dan sakti. Masakan aku berani mengatakan begitu. Seharusnya, huh, Lam Tian Ong batuk-batuk sejenak lalu melanjutkan pula, tetapi aku memang diutus Pahcu untuk menanyakan beritamu. Wajah wanita suara iblis berubah, serunya dingin, apakah Pahcu menyangsikan kesetiaanku Raja Langit Selatan tertawa hambar? Sebenarnya Pahcu hendak datang sendiri. Tetapi karena sibuk terpaksa suruh aku yang pergi dan melaporkan hasilnya kepada Hiat Satmoli yang memegang bagian hukum. Sahut wanita suara iblis dengan nada hambar juga, Pahcu adalah guruku dan tak ubah seperti ibuku sendiri. Bagaimana aku dapat mengkhianati budinya? Masakan aku tak takut akan penyelidikan para Raja Langit. Tiba-tiba Lam Tian Ong berpaling ke arah si baju hitam Hui Xin, serunya, keluarlah dan perketat peperjagaan di sekeliling gedung ini. Setelah Hui Xin pergi, Raja Langit Selatan berkata pula kepada wanita suara iblis, Aku percaya penuh kepadamu, Mo Seng Li. Mana aku berani menduga-duga dirimu. Tetapi kabar angin di luaran mengatakan bahwa engkau telah melakukan suatu hal yang melanggar perintah Pahcu. Soal itu terpaksa harus kutanyakan kepadamu. Baik, sahut wanita suara iblis, apabila ada sesuatu kecurigaan, silahkan Lam Tian Ong bertanya. Pertama-tama aku hendak menanyakan, apa sajakah yang engkau lakukan selama tiga tahun ini kata Raja Langit Selatan. Mencari jejak tiga pusaka, sahut wanita suara iblis dengan hambar. Lalu, apakah engkau sudah memperolah hasil? Pusaka yang ketiga, sudah kukirim kepada Pahcu. Pusaka yang kesatu dan kedua pun sudah diketahui jejaknya, sahut wanita suara iblis. Kabarnya pusaka kesatu ialah jarum ular emas itu, engkau pun sudah memperoleh nyatanya Lam Tian Ong dengan tiba-tiba. Mendengar kata-kata itu, Siao Mo dan Bok Yang Kang terkejut sekali. Benar-benar tak disangkanya bahwa jarum ular emas itu ternyata merupakan pusaka nomor satu dalam dunia persilatan. Soal itu Siao Mo sendiri juga tak tahu. Kini barulah ia menyadari apa sebabnya setiap kali ia menuju ke sebuah tempat, wanita suara iblis itu tentu membayanginya. Dan setiap kali ia melontarkan jarum ular emas, jarum-jarum itu tentu diambil orang secara misterius. Jarum ular emas. Apakah sesungguhnya yang tersembunyi dalam jarum itu sehingga dipandang sebagai pusaka nomor satu dalam dunia persilatan? Benar, sahut wanita suara iblis, dari 47 batang jarum ular emas itu, sudah kuperoleh 17 batang. Jadi kurang 30 batang. Karena itu maka belum kulaporkan kepada Pak Chu. Lam Tian Ong batuk-batuk sejenak lalu bertanya pula, jika sudah dapat memperoleh 17 batang, tentulah engkau sudah tahu jarum pusaka itu berada pada siapa. Mengapa engkau tak lekas turun tangan kepadanya? Mo Seng Li, ketahuilah. Apabila hal ini kulaporkan kepada kepala bagian hukum yalah Hiyatsat Mo Li, dia pasti tak segan-segan akan bertindak. Dia seorang yang tegas dan berani menjalankan peraturan hukuman partai dengan keras. Yang salah pasti akan dihukum tanpa pandang bulu. Walaupun engkau amat disayang Pak Chu, tetapi kalau bersalah tentu akan dijatuhi hukuman juga. Benar, memang Toa Ciku itu keras dan tak pandang bulu dalam melakukan tugasnya. Tetapi aku merasa tak melanggar peraturan, Toa Cik tentu takkan menghukumku, sahut Mo Seng Li. Kalau engkau merasa tak bersalah, engkau harus memberi keterangan yang jelas, kata Lem Tian Ong. Marahlah Mo Seng Li, serunya, sudah tentu dalam hal itu mengandung banyak alasan. Tiba-tiba sepasang meter Raja Langit Selatan itu memancarkan sinar yang berapi-api, mencurah ke arah Mo Seng Li. Alasan apa? Bilanglah dengan terus terang, kata Raja Langit Selatan, ku beritahu kepadamu bahwa di antara ketiga pusaka itu yang paling pentingnya lah jarum ular emas. Pak Chu menghargakan sendiri. Mo Seng Li menjawab dingin, jarum ular emas memang benda pusaka dalam dunia persilatan, masakan hal itu aku tak tahu. Engkau bertanya mengapa aku berayal turun tangan? Alasannya sederhana sekali. Pemilik jarum ular emas itu seorang yang memiliki kepandayan sakti. Siapa? Tanya Raja Langit Selatan, masakan engkau tak mampu meringkusnya? Siaomo Sikim Cho Along Kun atau pendekar ular emas yang menggegerkan dunia persilatan dewasa ini, sahut Mo Seng Li. Mendengar itu Raja Langit Selatan mengangkat muka memandang ke atas dan tertawa gelak-gelak. Kukira orang sakti mana, tak taunya hanya budak kemarin sore yang belum hilang bau popoknya, serunya. Bok Yang Kang terkejut dan berpaling memandang Siaomo. Ia duga Siaomo tentu marah karena dirinya dianggap sebagai anak kecil. Tetapi ternyata Siaomo tenang-tenang saja. Diam-diam Bok Yang Kang mengagumi pribadi Siaomo yang begitu kuat. Mo Seng Li tertawa mengikik. Bukan aku memuji kekuatan lawan dan meremahkan kekuatan kita sendiri. Tetapi kesaktian Kim Cho Along Kun itu memang hebat. Engkau sendiri tentu tak sanggup menandinginya. Sudah tentu Raja Langit Selatan marah karena dihina begitu, budak hina, tetapi cepat ia menyadari bahwa kata-kata itu tak layak ditujukan kepada Mo Seng Li. Maka buru-buru ia hentikan. Kini Mo Seng Li yang berbalik marah, bentaknya, selalu kuhormati engkau dengan sebutan Tian Ong. Tetapi mengapa engkau mengandalkan ketuaan untuk menyemprot orang? Diam-diam Bok Yang Kang membatin, karena kedua orang itu saling menggunakan kata-kata keras, kemungkinan mereka tentu akan berkelahi. Tetapi di luar dugaan, Lam Tian Ong Diam. Beberapa jenak kemudian baru berkata, kalau tahu engkau kalah sakti dengan Siaomo, mengapa engkau tak segera melapor pada Pahcu agar Pahcu dapat mengirim orang untuk membunuhnya? Tidak semudah itu urusannya, sahut Mo Seng Li, kalau mengirim orang mana seorang saja mampu menandingi Siaomo. Lam Tian Ong tertawa dingin, tiap patah perkataanmu selalu memuji setinggi langit kepada budak itu. Adakah dia lebih sakti dan keempat Tian Ong, Raja Langit? EHM, Hektometer, desas-desus di luar mengatakan tentang dirimu. Apakah benar-benar engkau dan Siaomo? Mo Seng Li kerutkan alis, menukas, jangan menghambur fitnah. Berhenti sejenak, wanita suara iblis itu berkata pula, Hektometer, engkau tahu apa. Kepandayan Siaomo itu memang luar biasa dan dia pun amat cerdas sekali. Sungguh seorang tunas yang berbakap luar biasa. Lam Tian Ong tahu akan tabiat wanita itu. Seorang wanita yang cerdas dan angkuh. Jarang sekali dia mau memuji orang. Diam-diam Lam Tian Ong terkejut karena mendengar pujian wanita itu kepada Siaomo. Mau tak mau ia tertegun juga. Apakah di dunia ini terdapat orang yang sedemikian saktinya? Akhirnya ia bertanya. Dalam pada itu diam-diam Bok Yang Kenggirang karena Mo Seng Li mengagumi Siaomo. Tetapi Siaomo sendiri malah mengunjuk muka gelisah. Mengapa aku harus membohongi Lam Tian Ong dengus Mo Seng Li lalu menghela nafas pelahan? Katanya pula, aku mempunyai beberapa sebab mengapa tak mau turun tangan membunuhnya. Betapa sakti kepandayan Siaomo itu tetapi tetap tak dapat melawan keempat Raja Langit atau kami bertiga saudara Taci Adi serta Pahcu. Berkata Lam Tian Ong, di antara ketiga Moli, engkau lah yang paling cerdas. Harap engkau mengatakan sebab-sebab mengapa engkau belum mau membasmi Siaomo itu. Mo Seng Li tersenyum. Mengapa aku tak turun tangan untuk merebut jarum ular emasnya adalah pertama, karena dia berkepandayan sakti. Mungkin aku seorang tak mampu mengalahkannya. Kedua, dia amat cerdas. Dikuatirkan akan terjadi karena rumput dihantam, ularnya kaget. Maka aku terpaksa menjalankan siasat, menunggu dia melontarkan jarum ular emas baru kuambilnya. Dan selama itu, ku bayangi saja kemana ia pergi. Sebenarnya, kata Mo Seng Li pula, yang penting, Siaomo itu masih kabur pendiriannya. Bukan dari golongan putih, pun bukan golongan hitam. Dia seorang ganas. Apabila membiarkan dia hidup di dunia persilatan, tentulah ia dapat mewakili kita untuk membunuh tokoh-tokoh golongan ceng, putih. Aku mempunyai rencana untuk mengambil orang itu. Apabila dengan sepak terjangnya yang ganas itu dia dianggap sebagai momok berbahaya dan dimusuhi oleh seluruh kaum persilatan, tentulah mudah untuk memujuknya masuk menjadi anak buah pahcu. Tetapi rencana itu sudah tentu harus memakan waktu panjang, tak dapat cepat-cepat terlaksana. Berulang kali Lempian Ong mengangguk-anggukan kepala mendengar urayan wanita suara iblis. Tetapi di tempat persembunyiannya, Bok Yang Kang tampak terlongong-longong. Sedang Siaomo sendiri hanya menyungging senyum. Pusaka kedua dari dunia persilatan ialah Keng Hun Pit, pena penggoncang jiwa, berada di tangan siapa tiba-tiba Lempian Ong bertanya pula. Mo Seng Li berkata, Keng Hun Pit, telah lenyap dari dunia persilatan selama berpuluh tahun, tetapi tanpa sengaja, dari mulut seorang sahabat persilatan, pada dua puluh tahun yang lalu N. Y. Yo Jong Ho itu menggunakan senjata pit. Setelah ku selidiki sampai beberapa lama, memang hal itu benar. Kemudian ku sesuaikan dengan gelaran N. Y. Yo Jong Ho sebagai pit citian atau sebatang pit menunjuk langit, maka ku tarik kesimpulan bahwa nama itu mengandung arti keng Hunit pit citian atau sebatang pit penggoncang jiwa menunjuk langit. Maka pit pusaka itu jelas berada di tangan N. Y. Yo Jong Ho. Mendengar itu bok yang keng pun serentak teringat sesuatu. Pikirnya, Xiao Toako pernah memberi peringatan kepada N. Y. Yo Jong Ho bahwa dalam tiga hari lagi tentu akan tertimpah bahaya besar. Apakah Toako sebelumnya sudah mengetahui tentang pit pusaka itu berada pada N. Y. Yo Jong Ho? Berkata lem Tian Ong, tetapi aku sudah memeriksa seluruh tempat dan pelosok dari gedung keluarga N. Y. Yo dan tetap tak dapat menemukan pit pusaka itu. Apakah pengamatanmu itu tidak salah? Dan kemanakan perginya N. Y. Yo Jong Ho? Dia sudah kuringkus dan kusuruh orang mengantarkan dengan kuda kepada Pak Chu. Sedang penghuni rumahnya ku tahan dalam gedung itu, jawab Mo Seng Li. Bagus, bagus sekali seru lem Tian Ong memuji, engkau telah bertindak dengan tepat sekali. Soal itu akan kusuruh orang untuk melaporkan kepada Hiat Set Mo Li. Sejenak berhenti lem Tian Ong berkata pula, atas titah Pak Chu maka tugasmu supaya diterimakan kepadaku. Harap suka memberikan ketujuh belas batang jarum ular emas itu kepadaku. Dan silahkan engkau pulang menghadap Pak Chu. Mo Seng Li menyahut dingin, apa yang lem Tian Ong ucapkan aku tentu menurut saja. Tetapi tempoh hari Pak Chu tegas-tegas memberi titah, apabila mendapatkan ketiga pusaka itu, kecuali pada Pak Chu sendiri, tak boleh diserahkan kepada lain orang. Mendengar itu marahlah lem Tian Ong. Apa? Engkau tak percaya kepadaku serunya. Walaupun kedudukan keempat Raja Langit itu amat tinggi, sahut Mo Seng Li, tetapi demi mentaati perintah Pak Chu, maaf aku terpaksa tak dapat meluluskan permintaanmu. Serentak berbangkitlah lem Tian Ong dari tempat duduknya dan berseru, aku membawa lencana kekuasaan dari Pak Chu, apakah engkau tetap tak percaya? Habis berkata lem Tian Ong terus merogoh ke dalam baju dan mengeluarkan sebuah panji kecil warna kuning. Melihat panji kuning itu serentak gemetarlah Mo Seng Li lalu berlutut memberi hormat. Melihat itu bok yang kang terkejut. Begitu besar perbawa panji kecil itu. Suatu pertanda bahwa Pak Chu itu tentu seorang tokoh yang mahasakti. Lam Tian Ong tertawa dingin. Lekas serahkan ke tujuh belas batang jarum ular emas itu kepadaku dan segeralah, engkau pulang ke lembahku mandang untuk menunggu perintah Pak Chu, serunya. Mo Seng Li bangun lalu tertawa. Panji kuning itu adalah wakil dari Gibo, ibu angkat. Sudah tentu aku tak berani menentang. Belum selesai Mo Seng Li berkata tiba-tiba terdengar setiup pangin menderu dan si baju hitam Hoi Sin pun lari ke pagoda peranginan situ, seraya berteriak, Lam Tian Ong. Lam Tian Ong terkejut. Cepat ia berpaling ke arah Hoi Sin tegurnya, mengapa hamba hendak mengaturkan laporan penting. Melihat wajah orang itu tampak gugup sekali, Lam Tian Ong segera suruh dia bicara. Di dekat waduk air kira-kira satu li dari sini, telah diketemukan jejak orang-orang naga hijau yang hendak mengintai tempat kita ini, seru Wei Sin. Apa teriak Lam Tian Ong terkejut? Sudah lebih dari 10 tahun lamanya orang-orang naga hijau itu tak bergerak di dunia persilatan. Masakan sekarang mereka datang ke Lok Yang? Tiba-tiba Moseng Li menyeletuk naga hijau, sebuah perkumpulan yang besar pengaruhnya dalam dunia persilatan. Pak Chu pernah memesan, sebelum urusan kita selesai, baiklah jangan sampai bentrok dengan orang-orang naga hijau. Lam Tian Ong tertawa dingin. Apakah kiranya Pak Chu telah merobah pendiriannya? Perintah dari lembah kumandang mengatakan bahwa justru partai naga hijau yang besar pengaruhnya itu harus dilumpuhkan. Kalau begitu, kata Moseng Li, berapakah jumlah anak buah kita yang menyertai Lam Tian Ong kemari? Pertanyaan Nona itu rupanya seperti sebuah badik yang menikam Lam Tian Ong. Dia termangu-mangu sampai beberapa saat seperti tengah menimbang suatu persoalan yang sukar. Beberapa saat kemudian baru ia berputar tubuh ke arah Moseng Li. Tahukah engkau berapa kekuatan naga hijau di Lok Yang? Tanyanya wanita suara iblis tersenyum. Adalah karena jari akan kekuatan partai naga hijau itu maka aku sampai menyembunyikan diri di tempat ini. Menurut penyelidikanku, tokoh-tokoh naga hijau yang muncul di Lok Yang itu, selain roda emas rembulan matahari Tan Gun Ki, pun juga tokoh persilatan sama berkumpul di Lok Yang. Dalam satu-dua hari lagi tentulah jumlahnya akan bertambah banyak pula. Mendengar kata-kata itu diam-diam Bok Yang Kang mengagumi ketajaman metu dan telinga Moseng Li. Sungguh tak tersangka, bahwa gerak-gerik dari kawanan tokoh-tokoh persilatan yang berada di Lok Yang itu, tak lepas dari pengamatannya. Moseng Li, tiba-tiba lem Tian Ong berseru, atas nama Panji Kuning dari Pak Chu, engkau akan kuminta tinggal di sini selama dua hari lagi. Karena anak buah yang kubawa itu baru nanti dua hari lagi tiba di Lok Yang. Wanita suara iblis tertawa dingin. Tetapi dalam dua hari itu, siapakah yang memberi perintah? Engkau memerintah aku atau aku yang memberi perintah kepadamu? Lam Tian Ong tak lekas menyahut melainkan merenung beberapa jenak lalu berseru memanggil si baju hitam Hui Xin. Setelah Hui Xin menghadap, Lam Tian Ong pun bertanya, berapakah jumlah orangmu di sini? Bagian 18 Moseng Li, gadis jelita. Bersama hamba hanya berjumlah 21 orang ditambah pula dengan pengawal pribadi Moseng Li yalah si kipas besi kau Tian Seng, sahut Hui Xin. Siapkan enam orangmu yang tangkas. Aku akan mengajakmu keluar untuk membasmi metu-metu itu, seru Lam Tian Ong pula. Hui Xin mengiakan terus melangkah keluar. Kemudian Lam Tian Ong berpaling kepada Moseng Li. Kedudukanku lebih tinggi dari engkau, katanya, apalagi aku membawa panji kuning dari pahcu. Sudah tentu engkau harus menerima perintahku. Sekarang ku perintahkan supaya engkau menyerahkan ke 17 batang jarum ular emas itu kepadaku. Moseng Li memandang ke arah panji kuning itu lalu mendengus. Demi menghormat kepada panji kuning, ku terima permintaanmu. Tetapi nanti setelah menghadap Gibo, aku tentu akan membuat perhitungan dengan engkau. Habis berkata Nona itu segera mengambil sebuah kotak kemala dari dalam bajunya katanya, 17 batang jarum ular emas itu berada dalam kotak kemala ini. Belum sempat ia melanjutkan ucapannya, tiba-tiba sesosok bayangan secepat kilat melesat tiba. Sedemikian cepat sekali orang itu bergerak untuk menyambar lengan kiri Moseng Li. Moseng Li terkejut. Cepat ia menyadari kalau berhadapan dengan seorang musuh yang sakti. Tiba-tiba ia berputar tubuh untuk menghindar keluar dari pagoda. Dan pada saat bergerak keluar itu, ia pun sudah memasukkan kotak kemala ke dalam bajunya lagi. Tetapi penyerang itu tertawa dingin. Cepat ia memburu keluar dan terus menutupkan jarinya ke dada Moseng Li. Pendekar ular emas Siaomo teriak Moseng Li setelah sempat melihat siapa penyerang itu. Cepat ia pun gerakan kedua tangannya ke belakang dan ke muka. Sebuah hantaman dilancarkan dengan hebat. Gerakan itu merupakan dua jurus yang digabung menjadi satu. Hem, aku datang hendak mengambil kembali jarumku dengus Siaomo. Tiba-tiba pemuda itu miringkan tubuh, tangan kirinya mendorong lurus ke muka dan tangan kanan menyiap ke atas. Suatu gerakan yang luar biasa anehnya. Tetapi pada saat tangan kirinya itu hampir mengenai Moseng Li, sekonyong-konyong dihentikan. Getaran gerakan tangan itu memancarkan tenaga sakti yang melanda ke dada Moseng Li. Sedang tangan kanannya pun berganti gaya. Bermula pelahan tetapi tiba-tiba dibalikan cepat sekali dan berubah menjadi jurus mencengkeram. Aduh terdengar nona itu menjerit karena si kulengan kirinya telah dicengkeram lawan. Seketika nona itu rasakan tubuhnya lunglai dan cepat-cepat tangan kanan nona itu mendekap si kulengan kirinya yang kesakitan itu. Melesat dari tempat persembunyian, menyerbu Moseng Li, memburunya keluar dan mencekal lengan wanita suara iblis lalu menutup jalan darah punggungnya. Kesemua itu dilakukan dengan gerak cepat yang sukar dibayangkan. Sehingga pada saat Lem Tian Ong terkejut dan memburu keluar, Moseng Li sudah dikuasai oleh Xiaomo. Wut, dengan geram Lem Tian Ong segera lepaskan sebuah hantaman. Krak, Xiaomo menampar dengan tangan kiri sedang tangan kanannya tetap mencekal si kulengan si nona lalu dibawa berputar-putar mundur sampai setombak jauhnya. Bok Yong Te, pondonglah dia seru Xiaomo ketika Bok Yang Kang lari menghampiri. Bok Yang Kang tertegur meragu. Tetapi pada lain kejap ia segera melakukan perintah. Xiaomo khawatir kalau Lem Tian Ong akan menyerang lagi maka buru-buru ia menyerahkan Moseng Li kepada Bok Yang Kang. Tetapi ternyata habis memukul, Lem Tian Ong tak menyerang lagi. Rupanya dia gentar juga melihat kesaktian Xiaomo. Bok Yong Te, mari kita pergi. Wanita ini kita jadikan penukar dengan nona cuing, seru Xiaomo. Mendengar itu Lem Tian Ong pun segera berseru pelahan, Leng Busia, Bwe Hwiji, lekas kalian hadang mereka. Mendengar perintah itu, kedua tokoh Gobi Sam Hiap yang sejak tadi berdiri seperti patung, saat itu segera melayang turun dari atas pagoda peranginan. Sedang saat itu, Lem Tian Ong sendiri pun maju menghadang Xiaomo. Xiaomo menyambut kedatangan tokoh Raja Langit itu dengan tusukan dua buah jari tangannya ke dada orang. Tetapi Lem Tian Ong pun bergerak tangkas. Tangan kirinya cepat menabas pergelangan tangan Xiaomo. Xiaomo tertawa dingin. Cepat ia menarik pulang tangannya lalu berputar terus melesat untuk menyongsong Leng Busia dan Bwe Hwiji serta dua orang pengawal baju biru. Saat itu rupanya Xiaomo telah memperlihatkan kepandainya yang sakti. Kedua tangannya berhamburan melakukan serangan dasyat. Serangan gencar itu memaksa Leng Busia, Bwe Hwiji dan kedua pengawal baju biru tak sempat balas menyerang. Mereka berturut-turut mundur tiga-empat langkah. Apabila Kou Jiyu, jago sakti, bertempur, gerak serangan mereka dilakukan serba cepat. Demikian pula perubahan jurus permainannya. Dalam pada itu Bok Yang Keng pun segera melakukan perintah Toa Konya. Secepat kilat ia memanggul Mo Seng Li lari keluar pagar tembok. Dua kali berturut-turut telah ditindas oleh Xiaomo, marahlah Lem Tian Ong. Bagaikan seekor burung Raja Wali, ia melambung ke udara lalu melayang ke arah Xiaomo seraya lepaskan hantaman. Tetapi karena Bok Yang Keng sudah berhasil membawa lari Mo Seng Li, Xiaomo tak berminat meladeni Lem Tian Ong. Sekali ayunkan tubuh, ia melayang setombak jauhnya. Karena menyerbu tempat kosong, Lem Tian Ong makin marah. Sambil lintangkan kedua tangan untuk melindungi dada, ia lari mengejar. Xiaomo tertawa seram. Sebelum sempat Lem Tian Ong berdiri tegat, ia segera lontarkan hantaman. Lem Tian Ong terkejut dan cepat-cepat dorongkan kedua tangannya untuk menyongsong. Ketika kedua tenaga pukulan dari jauh itu berbentur, terdengarlah letupan di udara. Hebat sekali pukulanmu, seru Xiaomo. Ia berputar tubuh menggelincir lima langkah ke samping kiri. Saat itu Hui Xin pun tiba bersama enam orang anak buahnya. Hui Xin, lekas kejar mereka, Mo Seng Li telah ditawanya, seru Lem Tian Ong. Hektometer, nanti saja yang mengejar itu. Sekarang kalian harus menyambut beberapa jurus seranganku, dengus Xiaomo. Pedang ular emas meluncur maju. Kedua tangannya berhamburan menghantam tujuh kali kepada Hui Xin dan rombongannya. Ketujuh jurus pukulan itu luar biasa anehnya sehingga Hui Xin bertujuh menjadi kelabakan. Melihat kegagahan Xiaomo, karena marahnya tubuh Lem Tian Ong sampai menggigil, serunya, kalau hari ini engkau sampai mampu lolos sambil berkata Lem Tian Ong pun loncat menerjang Xiaomo. Menyadari bahwa Xiaomo itu hebat sekali kepandainya, Lem Tian Ong pun mengeluarkan seluruh kepandainya. Jari tangannya bergerak-gerak menjulur surut sukar diduga. Dalam beberapa kejap saja ia sudah lancarkan 13 jurus. Tetapi Xiaomo tetap berlincahan menghindar dan menghalau. Sekalipun begitu, diam-diam Xiaomo terkejut juga dalam hati. Ternyata Lem Tian Ong itu memang hebat sekali kepandainya. Hai, mengapa kalian hanya berdiri seperti patung dan tak lekas mengejar musuh yang lari itu bentak Lem Tian Ong, ketika melihat Hui Xin dan anak buahnya berdiri termangu-mangu. Xiaomo tertawa mengejek. Lem Tian Ong, kawanku sudah lari jauh. Maaf, aku pun hendak menyusulnya. Wut, 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 tiga buah pukulan dasyat segera dilancarkan oleh Xiaomo. Lem Tian Ong terkejut. Ia tahu bahwa setelah melancarkan serangan, Xiaomo tentu segera pergi. Tetapi apa daya, ia tak dapat berbuat apa-apa karena harus terus-menerus mundur. Xiaomo tertawa gelap, serunya, nah, sampai jumpa, aku hendak pergi. Tiba-tiba Lem Tian Ong tertawa sinis, He, apakah engkau mampu meninggalkan tempat ini? Saat itu Xiaomo sudah berputar tubuh hendak angkat kaki. Tiba-tiba ia mendengar setiup suara aneh dari belakang. Mirip suara nyamuk atau kumbang. Xiaomo yang tajam nalurinya cepat dapat menyadari bahwa suara aneh itu tentu berasal dari senjata rahasia. Maka tanpa ayah lagi, ia segera berjongkok ke bawah, dengan meminjam injakan kaki ia melayang ke samping sampai 3 meter jauhnya. Cepat sekalipun ia bergerak tetapi saat itu ia rasakan paha kirinya seperti tergigit nyamuk. Apabila dia tak tajam perasaannya tentu tak mungkin dapat merasakan gigitan tajam itu. Pun ia merasa bahwa senjata rahasia itu merupakan senjata rahasia beracun yang paling ganas di dunia. Maka cepat ia kerahkan tenaga dalam untuk menutup jalan darah di pahanya. Sekalipun begitu ia tetap merasakan kepalanya pusing, pandang matanya gelap. Dalam keadaan begitu tak ada lain jalan bagi Xiaomo kecuali melayang keluar dari panar tembok lalu melenyapkan diri dalam kegelapan. Melihat pendekar rular emas mampu lolos, Lam Tian Ong pun terlongong-longong. Di dunia jarang terdapat tokoh yang mampu lolos dari serangan jarum rahasianya mukumang berdarah. Sedemikian halus dan kecil senjata rahasia itu hingga hampir-hampir tak mengeluarkan suara. Sesaat orang mendengar suara itu, dia sudah terkena. Benar-benar sebuah senjata yang jarang terdapat di dunia. Ketiga tokoh Gobi Sem Hiap juga terkena senjata rahasia itu. Timbulah keraguan-raguan dalam menak Lam Tian Ong. Adakah Xiaomo benar-benar terkena senjata rahasia itu? Mustahil dia dapat menghindari tetapi mengapa dia dapat lari? Dan kalau terkena tak mungkin pula ia mampu bergerak melarikan diri. Hui Xin, tiba-tiba ia berteriak marah, lekas sebaru orang untuk menyelidiki sekeliling tempat ini. Mo Seng Li telah dibawa pergi. Kalau tak mampu merebutnya kembali, engkau harus bertanggung jawab. Sambil berkata, Lam Tian Ong pun membawa kedua pengawal baju biru, Leng Busia dan Bwe Hwi Jen untuk mengejar. Di lain pihak, dengan memondong Mo Seng Li, Bok Yang Kang lari secepat-cepatnya melintasi waduk air menuju ke hutan sepi. Tiba-tiba ia teringat bahwa tadi Xiaomo belum memesan ke arah mana ia harus lari. Bagaimanakah nanti Xiaomo akan mencarinya? Teringat hal itu, ia pun hentikan langkah. Angin malam berhembus menggigi tulang. Tiba-tiba Bok Yang Kang rasakan dadanya seperti ditiup oleh hawa wangi yang hangat. Segera ia teringat bahwa itulah nafas dari hidung Mo Seng Li. Segera terlintas dalam benaknya untuk mengetahui siapakah sebenarnya wanita itu. Walaupun ia berulang kali mendengar tentang nama Mo Seng Li tetapi selama itu belum pernah ia melihat wajahnya. Ah, bukankah wanita itu berada di dadanya? Mengapa ia tak melihatnya barang sejenak saja? Keinginan yang keras telah menyebabkan ia tundukan kepala memandang wanita itu. Amboi. Mo Seng Li atau wanita suara iblis, sebuah nama yang aneh. Menilik namanya itu tentulah orangnya buruk menyeramkan. Tetapi ternyata tidak demikian. Apa yang disaksikan Bok Yang Kang benar-benar telah mengguncangkan kelima panca inderanya. Mo Seng Li itu ternyata seorang nona yang luar biasa cantiknya. Sedemikian cantiknya hingga luar biasa cantiknya. Ah, benarkah di dunia ini terdapat seorang insan wanita yang sedemikian cantiknya? Seketika berdebarlah jantung Bok Yang Kang dan darahnya pun tersirap keras memandang wajah si cantik itu. Sepasang buah dada si nona yang melekat pada dadanya, hembusan napasnya yang wangi dan sepasang bibirnya yang semerah delima dan wajahnya yang bagai rembulan berselaputawan putih yang tipis seperti kemalu-maluan, benar-benar membesonakan hati Bok Yang Kang. Bok Yang Kang cepat mengangkat muka memandang ke depan lagi. Memang tempat itu sepi sekali tetapi tak urung wajah pemuda itu bertebar warna merah. Cepat ia berusaha untuk menekan darahnya yang bergolak keras dan tak berani memandang si nona lagi. Bok Yang Kang, mengapa wajahmu bertebar warna merah sekonyong-konyong terdengar sebuah suara yang ramah? Cepat Bok Yang Kang berpaling ke belakang. Ah, ternyata si Yaomo sudah berdiri tiga tombak di belakangnya tanpa diketahuinya sama sekali. Khawatir karena si Yaomo akan tahu perbuatannya mencuri lihat wajahmu sengli tadi, buru-buru berkata, To'ako, kemanakah kita akan membawanya? Merenung sejenak si Yaomo berkata, mereka tentu akan mengejar. Kita harus cari tempat persembunyian yang dekat di sekitar tempat ini. Ia memandang keempat penjuru lalu ayunkan kaki lari menuju ke puncak gunung sebelah utara. Lebih setengah jam berlari, tiba-tiba Bok Yang Kang memperhatikan bahwa kedua kaki si Yaomo mulai lambat gerakannya. To'ako bagaimanakah hengka serunya terkejut? Tiba-tiba Si Yaomo mengerang dan rubuh. To'ako, teriak Bok Yang Kang seraya menghampiri. Dilihatnya kening Si Yaomo bercucuran keringat, wajah pucat seperti kertas dan mengerut kesakitan. To'ako, apakah penyakitmu kambuh lagi seru Bok Yang Kang gopoh? Si Yaomo gelengkan kepala. Aku telah terkena senjata rahasia yang ganas sekali, dan lagi penyakitku pun terasa kambuh. Bukan kepala kejut Bok Yang Kang mendengar keterangan itu, serunya, apa? Apakah To'ako terkena senjata rahasia beracun? Habis berkata Bok Yang Kang terus hendak letakkan tubuh Mausengli ke tanah tetapi Si Yaomo menjegahnya. Jangan, kita cari saja tempat persembunyian yang aman, katanya. To'ako, mariku papah. Tak usah, aku masih dapat berjalan sendiri. Bok Yang Kang menyadari bahwa setiap kali penyakitnya kambuh, Si Yaomo tentu tak punya tenaga lagi. Dengan begitu tentulah racun dari senjata rahasia itu akan menyusup lebih dalam. Akibatnya tentu ngeri. To'ako, mari kita beristirahat di sini, kata Bok Yang Kang ketika tiba di sebuah rimba di puncak bukit. Tidak, Si Yaomo menggeleng, kalau musuh mengejar kemari, kita tentu akan menjadi anak kambing yang akan disembelih. Saat itu Si Yaomo rasakan dadanya sakit. Diam-diam ia terkejut sekali. Melihat itu Bok Yang Kang makin gelisah. Tiba-tiba ia melihat di sebuah hutan yang tak jauh dari tempatnya, seperti memancarkan sekelip sinar lampu. To'ako, rupanya di dalam hutan itu terdapat rumah orang, mari kita ke sana, segera Bok Yang Kang berseru. Itu bukan sinar lampu tetapi nyala korek yang biasa digunakan oleh orang persilatan, Sahut Si Yaomo. Diam-diam Bok Yang Kang terkejut, ah, kiranya To'ako juga melihat cahaya itu. Tetapi dia bilang bukan sinar lampu. Masakan di tempat begini sepi terdapat orang persilatan yang berkeliaran. Tiba-tiba Si Yaomo menghela nafas pelahan, serunya, itu sebuah kuil, mungkin kuil yang sudah rusak. Mari kita ke sana. Ketika berjalan, langkah Si Yaomo terhuyung-huyung. Ia mengerang pelahan lalu mendekap dada dengan kedua tangannya dan terkulai ke tanah lagi. Bok Yang Kang cepat menghampiri, ulurkan tangan kiri untuk menyanggahnya. Bok Yang Te, mungkin aku akan mati di tempat ini, kata Si Yaomo dengan rawan. Bok Yang Kang makin gugup. Dengan kerahkan tenaga segera ia memondong Si Yaomo. Walaupun memondong dua tubuh namun ia masih dapat berlari menuju ke kuil gunung itu. Memang benar. Di balik hutan itu terdapat sebuah kuil beratap merah. Cukup besar juga bangunannya. Tetapi keadaannya sudah rusak. Temboknya rengkah, halamannya penuh ditumbuhi rumput liar dan di dalamnya gelap. Melihat keadaan Si Yaomo makin payah, Bok Yang Kang cepat letakkan tubuh Mo Sengli di sudut ruang lalu cepat merebahkan tubuh Si Yaomo dan mengurut-urutnya. Bagian 19. Engkau memang tolol benar. Tetapi sampai beberapa lama mengurut, bukannya sadar kebalikannya tubuh Si Yaomo malah makin kejang dan mulutnya berbuih. Bok Yang Kang hentikan pengurutan dan berseru memanggilnya, Si Yaomo. Si Yaomo. Biasanya apabila Si Yaomo kambuh penyakitnya, setelah Bok Yang Kang mengurut jalan darahnya, menurut yang diajarkan Si Yaomo, tentulah beberapa saat kemudian Si Yaomo akan sadar. Tetapi kali ini tidak demikian. Care pengurutan itu ternyata tak berhasil. Sudah tentu Bok Yang Kang makin gugup. Ia hendak membangunkan Si Yaomo dan menanyakan Care bagaimana harus mengurut tubuhnya. Tetapi walaupun dipanggil sampai dua kali, Si Yaomo tetap tak sadarkan diri. Tiba-tiba Bok Yang Kang teringat akan keterangan Si Yaomo, uh, Toa Kou mengatakan kalau dirinya terkena senjata rahasia beracun. Tetapi di bagian mana yang terkena? Teringat akan hal itu Bok Yang Kang pun segera memeriksa seluruh tubuh Si Yaomo. Akhirnya ia melihat sebuah bintik merah pada paha kiri Si Yaomo. Ia segera tundukkan kepala hendak mencabut benda berwarna merah itu. Hentikan tanganmu tiba-tiba terdengar bentakan berbernada dingin. Bok Yang Kang terkejut dan menarik pulang tangannya. Tiba-tiba secepat kilat ia berputar tubuh lalu hantamkan tangan kirinya. Sesosok bayangan berkelebat ke samping dan mencengkeram pergelangan tangan Bok Yang Kang. Pemuda itu deliki matu dan mengeram seraya hantamkan tangan kanannya. Hantaman itu menggunakan sepuluh bagian tenaganya dan tepat pada saat itu juga ia dapat mengetahui siapakah penyerangnya itu. Ternyata Moseng Li dapat membuka jalan darahnya yang tertutup. Dan agaknya nona itu Jerry juga melihat tenaga pukulan yang dilancarkan Bok Yang Kang saat itu. Ia segera menghindar. Hektometer, kepandayanmu belumlah memadai kepandayanku. Engkau masih belum tandinganku. Kalau aku meladeni engkau, dialah yang akan celaka. Mau apa engkau teriak Bok Yang Kang marah. Nona itu mendengus, aku bermaksud baik untuk memberi peringatan kepadamu. Mengapa engkau begitu hengis? Bok Yang Kang terkesiap mendengar kata-kata itu. Tiba-tiba ia teringat akan diri Xiaomo. Cepat ia berpaling dan kejutnya bukan kepalang. To aku, engkau, engkau, teriaknya terputus-putus. Ternyata saat itu tubuh Xiaomo sudah kaku dan dingin. Dadanya juga tak berombak, wajahnya pucat seperti mayat. Moseng Li tiba-tiba menghampiri lalu melekatkan tangan ke hidung Xiaomo untuk memeriksa pernapasannya. Jangan menyentuhnya bentak Bok Yang Kang. Tetapi Moseng Li lebih cepat. Ia sudah hulurkan tangannya. Dan karena menyangka Nona itu hendak mencelakai Xiaomo, Bok Yang Kang segera menghantamnya. Moseng Li pun cepat-cepat menarik pulang tangannya dan membentak, apakah engkau menghendaki dia mati? Bok Yang Kang tertegun dan tak memukul lagi. Ia mencekal tangan Xiaomo dan terkejut sekali. Tangan Toa Ko-nya itu sudah seperti es dinginnya. Ia terkejut sekali. Lepaskan cekalannya ia merobah dada Xiaomo. Toa Ko, apakah engkau benar-benar meninggal serentak? Wajahnya berobah dan mulut berteriak kaget. Air matanya pun berderai-derai membanjir turun. Ternyata detak jantung Xiaomo sudah berhenti dan tubuhnya pun dingin seperti es dengan Xiaomo, Bok Yang Kang sudah menganggap sebagai saudara sendiri. Melihat kematian Toa Ko-nya yang begitu mengenaskan, sudah tentu Bok Yang Kang tak dapat menguasai goncangan hatinya dan menangislah ia terseduh-seduh seperti seorang anak. Hektometer, seorang anak laki mengapa gampang-gampang mengucurkan air mata. Sungguh tak berguna, nona itu mendamperatnya. Mendengar itu marahlah Bok Yang Kang, teriaknya makin kalap, siapa yang engkau maki? Kalau orang tua dan saudaramu mati, apakah engkau tak menangis? Mo Sengli tertawa dingin, huh, bagaimana engkau tahu kalau dia mati? Tergetarlah hati Bok Yang Kang, serunya, apa? Apakah dia belum mati? Bagaimana engkau tahu dia belum mati? Hektometer, dengus Mo Sengli, orang yang mati masakan kulitnya masih begitu segar? Apalagi, jantungnya masih belum berhenti sama sekali. Hanya lemah sekali sehingga hampir tak terdengar. Tiba-tiba Bok Yang Kang teringat, pikirnya, ya, tubuh Toa Ko memang dingin sekali seperti es. Orang yang baru mati juga takkan sedingin itu tubuhnya, apakah Toa Ko benar-benar belum mati? Cepat ia lekatkan telinganya ke dada si Yaomo. Ah, memang benar. Jantung si Yaomo masih berdetak lemah. Dan hilanglah kesedihan Bok Yang Kang berganti dengan seri kegembiraan. Jangan bergirang dulu, kata Mo Sengli, sekalipun dia belum mati tetapi dia pun lekas akan mati. Ucapan itu membuat Bok Yang Kang seperti diguyur air dingin. Ia termangu-mangu kesima. Beberapa lama kemudian, akhirnya Bok Yang Kang menghela nafas pelahan. Kalau engkau dapat menolong menyembuhkan Toa Koku ini, dengan syarat apapun juga, aku tentu akan meluluskan kepadamu, katanya dengan putus asa. Mo Sengli gelengkan kepala, aku tak punya kemampuan sehebat itu, hanya saja. Tiba-tiba Bok Yang Kang memberingas dan membentak marah, kalau Toa Koku sampai tak dapat tertolong jiwanya, aku bersumpah akan membahas mimu dan gerombolanmu bangsa siluman itu, untuk membalas sakit hati Toa Koku. Mo Sengli tertawa dingin. Mengapa engkau begitu terburu nafsu? Bukankah omonganku belum selesai? Di kolong dunia ini, hanya seorang yang kutahu dapat menolong jiwanya. Siapa desak Bok Yang Kang? Dia adalah suhuku Jin Kian Pacu. Tetapi beliau tinggal amat jauh sekali dari sini. Apabila harus membawa si yaumau ke sana, tentulah dia sudah mati beku. Apakah engkau hendak mengolok-olok aku mentak Bok Yang Kang makin marah? Tiba-tiba nona itu marah juga, serunya menanteng. Ya memang aku mengolok-olok, engkau mau apa? Hektometer, terus terang, kalau tadi aku mau menghantamu, apakah sekarang engkau masih dapat berjawab? Bok Yang Kang tertegun, pikirnya, benar dia telah ditangkap to aku, tetapi mengapa tak mau melarikan diri? Dan lagi dia memang lebih sakti dari aku. Apabila tadi ia mau turun tangan mencelakai aku, apakah aku mampu lolos dari tangannya? Berpikir sampai di situ, Bok Yang Kang pun mengangkat kepala memandang ke arah nona itu. Kedengaran nona itu menghela nafas. Persahabatanmu dengan dia sungguh mengharukan sekali, katanya, Ah, ku beritahu kepadamu, sesungguhnya ketika si yaumau tiba aku sebenarnya sudah tersadar. Racun dalam tubuhnya mulai bekerja dan diatak kuat lalu rubuh dan lain-lain telah kulihat semua. Bahkan ketika engkau mi mondongnya ke kuil ini, dia mengambil beberapa butir pil untuk ditelannya dan sesaat kemudian dia lalu jatuh pingsan, satu demi satu telah ku saksikan semuanya. Kemudian nona itu berkata pula. Maka, ku tarik kesimpulan bahwa dia pingsan tak sadarkan diri itu tentulah mempunyai hubungan dengan pil yang ditelannya tadi. Walaupun dia terkena senjata rahasia dari lem Tianong yang disebut hiat bunbong itu tetap dengan kepandainya yang sakti, tak mungkin secepat itu dia akan mati. Dan lagi yang kena itu bukanlah bagian yang berbahaya. Pula akibat kerja senjata rahasia itu pun bukan begitu macam. Ah, nona itu menghela nafas, dia seorang naga dari manusia. Apabila tak keliru dugaanku dia tentu akan dapat siuman sendiri. Mendengar itu barulah terbuka hati Bok Yung Keng. Dalam pada itu diam-diam ia pun mengagumi si jelita yang bernama wanita suara iblis itu. Tetapi pada lain kilas timbulah kecurigaannya. Kalau sudah datang ke situ mengapa Mo Sengli itu tak mengunjuk setitik sikap permusuhan sama sekali kepada si Yaomo? Bok Yung Keng menghela nafas. Ah, semoga dugaanmu benar. Ah, nona, engkau. Jangan cepat menyangka bahwa aku tak mengandung rasa permusuhan kepadamu. Cepat Mo Sengli menukas. Sebenarnya untuk sementara waktu ini aku hanya hendak memelihara kekuatan kita untuk menghadapi musuh yang akan datang. Dari golongan mana Bok Yung Keng kaget. Masih belum diketahui jelas dari golongan mana, sahut Mo Sengli, tetapi kami sudah dikepung mereka. Hai, benarkah itu Bok Yung Keng terkejut sekali? Mo Sengli tertawa-tawar. Engkau memang tolol benar, katanya, sebelum engkau datang ke kuil ini, bukankah engkau mengetahui tentang korek api yang menyala itu? Ada nyala api tentu ada orang. Tetapi mengapa kuil ini sunyi senyap begini? Hektometer, jelas mereka tentu hendak menjebak kalian datang kemari. Dan memang setelah kuteliti benar-benar, di sekitar kuil ini kudengar derap langkah orang. Bok Yung Keng mendengarkan urayan Nona itu dengan penuh perhatian sehingga saat itu ia pun dapat menangkap derap kaki orang dari belakang kuil. Ia kerutkan dahi. Bagaimana tindakan kita tanyanya? Sahut Nona itu dengan tawar, air yang datang harus ditimbuni dengan tanah. Panglima datang, prajurit yang menyambut. Perlu apa engkau harus gelisah? Mendengar bagaimana enak dan longgar Nona itu menjawab, bukan bok yang keng ikut tenang tetapi masih tetap gelisah. Betapa tidak. Walaupun siya mau memiliki ilmu kepandayan yang amat sakti tapi saat itu dia masih pingsan. Tentu tak dapat menghadapi musuh. Siapa musuh itu, entah kuat entah lemah, tetapi harus dihadapinya. Memang bagi Mo Sengli mungkin dapat mengatasi mereka. Tapi bagaimana dengan dirinya sendiri dengan siya umo? Karena gugup bok yang keng lalu memeluk tubuh siya umo. Hai, hendak engkau bawa kemana dia tegur si Nona. Akanku bawa ke tempat yang lebih aman, kata bok yang keng. Si Nona tertawa dingin. Di sini sudah cukup aman, katanya, apabila engkau keluar tentu akan diserang mereka. Kalau engkau tetap berada di sini, walaupun musuh tangguh sekali dan berjumlah banyak, tetap tak perlu ditakuti. Saat ini siya umo sedang dalam kebekuan. Apabila engkau sembarangan saja membawanya mungkin akan menambah berat lukanya. Mendengar itu bok yang keng cepat meletakkan tubuh siya umo di bawah meja sembah yang serempak dengan itu dari luar terdengar orang berseru. Hai, siapa itu? Seruan itu disusul olah sebuah jeritan ngeri yang memecah kesunyian. Baik Mo Sengli maupun bok yang keng serempak tertegun. Jelas di luar telah terjadi pertempuran. Entah siapa lawan siapa kawan. Sekonyong-konyong terdengar lengking tertawa. Kukira dari golongan mana, ternyata orang-orang naga hijau. Mengapa kalian kemari mendengar nada suara perempuan itu seketika berubahlah wajah Mo Sengli? Ah, sumu aiku datang, celaka ia mengeluh pelahan. Dan saat itu di luar kuil terdengar pula jeritan ngeri. Bok yang keng menduga tentu ada orang naga hijau yang rubuh di tangan sumuai dari Mo Sengli. Tetapi diam-diam ia pun heran mengapa wanita suara iblis tampak begitu gelisah mendengar sumuainya datang. Bukankah seharusnya ia bergembira? Tiba-tiba si nona berpaling dan membirikinya. Lekas engkau rebah di samping siaumau dan pura-pura seperti telah kututup jalan darahmu. Karena sumu aiku datang tentulah Toa Suciku juga sudah tak jauh dari sini. Tanpa menunggu jawaban Bok yang keng, nona itu terus melesat ke samping pintu. Sekonyong-konyong terdengar suara tertawa melengking tinggi dan dari luar terdengar suara orang berseru, Hai, siapakah yang bersembunyi di dalam kuil itu? Wut setiup angin segera menghambur ke arah Mo Sengli. Sudah tentu nona itu terkejut. Ia cepat menghindar keluar dan berteriak, Hai, Sam Sumoai, akulah. Mendengar pesan Mo Sengli tadi Bok yang keng tak segera menurut melainkan termangu menimang-nimang, Adakah ia akan melakukan perintah itu? Dan sebelum ia sempat mengambil keputusan, pendatang itu pun sudah melayang di mulut ruang. Bok yang keng terpaksa memandang ke muka. Tampak di ambang pintu ruang kuil tegak seorang darah berumur 17 tahun. Belakang bahunya memanggul dua batang pedang. Dadanya bertabur jamrut mutiara cemerlang dan wajahnya cantik jelita. Sepasang bibirnya yang merekah merah menyungging senyum itu, Benar-benar memikat hati setiap orang yang memandangnya. Pun darah itu mengenakan pakaian warna merah sehingga makin menonjolkan kecantikannya. Melihat Mo Sengli, darah baju merah itu tertawa mengikik, Ai, Ji Suci bagaimana kabarmu? Mo Sengli agak membungkukan tubuh sebagai tanda memberi salam. Sam Sumoai, aku sungguh girang karena Sumoai telah menyelesaikan pelajaran dan diperkenankan turun gunung. Lalu bagaimana dengan Toa Suci? Belum habis ucapan Mo Sengli, tiba-tiba dua sosok tubuh melayang turun dari tengah gerumbu pohon. Darah baju merah itu tertawa, Toa Suci, juga datang. Ku dengar Ji Suci telah ditawan orang, mengapa sekarang tak kurang suatu apa? Saat itu cepat sekali kedua sosok tubuh itu sudah tiba dan berhenti di pintu. Bok Yang Kang tertegun. Dilihatnya yang datang itu seorang tua pendek berpakaian warna kelabu dan seorang gadis baju biru yang mencekal sebatang hutim atau kebut pertapa. Orang tua pendek itu yalah Lem Tian Ong atau Raja Langit Selatan. Demi melihat Mo Sengli, ia terus maju dua langkah. Selamat ku haturkan kepada Mo Sengli karena sudah terlepas dari bahaya, serunya. Nona baju biru itu kira-kira berumur 25 tahun. Rambutnya terurai lepas kebahu. Wajahnya serius dan alisnya menampil hawa pembunuhan. Memang menyeramkan sekali. Tetapi sebenarnya, dia seorang Nona yang berwajah cantik dan usianya pun sudah masak. Melihat Nona baju biru itu Mo Sengli segera memberi hormat. Maafkan si Omuai yang tak menyambut kedatangan Toa Suci, katanya. Nona baju biru itu tersenyum. Ku dengar keterangan dari Lem Tian Ong bahwa engkau telah ditawan orang. Sudah tentu hatiku cemas sekali dan segera mengajak beberapa pengawal berangkat kemari. Ah, ternyata engkau sudah bebas, hatiku pun lega. Kiranya Nona baju biru itu adalah Toa Suci atau Tachi seperguruan yang pertama dari Mo Sengli. Sebutannya Hiat Sat Moli atau Wanita Iblis Darah. Habis berkata Hiat Sat Moli memandang ke dalam ruangan. Tiba-tiba wajahnya berseri, serunya, siapakah pemuda itu? Lem Tian Ong tertawa, salah seorang yang telah menawan Mo Sengli. Melihat kedatangan mereka, kejut Gok Yang Kang bukan kepalang. Ia menyesal karena tak lekas menurut pesan Mo Sengli. Tetapi karena sudah terlanjut ia harus cari akal. Menilik omongan Lem Tian Ong, mereka agaknya belum tahu kalau Toa Ko berada di sini. Asal Mo Sengli tidak mengatakan, mereka pun tentu tak tahu Toa Ko di sini, pikirnya. Tiba-tiba ia mendapat akal. Serentak ia terus sayunkan langkah menuju ke pintu. Kemunculan pemuda itu tak mengejutkan Hiat Sat Moli. Dingin-dingin saja nona itu berseru, ah, dia bukan si yaomo. Bok Yang Kang tertawa keras. Kalau Toa Koku di sini, tak mungkin Mo Sengli mampu bebas, serunya. Bagian 20 Pangcu Perkumpulan Naga Hijau Habis berkata secepat kilat pemuda itu mencuri pandang ke arah Mo Sengli. Tampak nona itu diam saja dengan tenang. Apakah si yaomo benar-benar tak berada di sini? Tiba-tiba Lem Tian Ong mengajukan pertanyaan kepada Mo Sengli. Mo Sengli menyahut tawar, kepandaianku kalah dengan si yaomo. Engkau sendiri tentu sudah tahu. Kalau dia di sini mungkinkah aku dapat membebaskan diri? Lem Tian Ong tertawa gelak-gelak. Kalau begitu sekalipun telah ditawan musuh Mo Sengli tetap selamat tak kurang suatu apa, selamat ku haturkan kepadamu. Hiat Set Mo Li mengangkat kebut hutim pelahan, serunya, saat ini orang-orang Naga Hijau masih mengepung kita. Untuk sementara baiklah kita jangan bentrok dengan mereka. Jisu Mo Ai, lekas engkau bunuh dia. Mo Sengli menimang sejenak, lalu berkata. Dia berkepandaian sakti juga. Kalau kita dapat mempergunakannya tentu lebih baik. Apalagi aku telah mengadakan perjanjian dengan dia untuk bekerjasama menghadapi pihak Naga Hijau. Ah, ternyata Mo Sengli tak mau mengatakan tentang diri to aku. Legalah hatiku, pikir Bok Yang Keng. Habis berpikir ia terus lanjutkan langkah. Hai, hendak kemana engkau tiba-tiba Hiat Set Mo Li berteriak seraya menutup dengan ujung hutim. Tetapi Bok Yang Keng memang sudah bersedia. Melihat detapa bulu-bulu hutim yang lemas itu tiba-tiba berubah menjadi seikat jarum yang tajam dan kaku. Terkejutlah Bok Yang Keng. Buru-buru ia menghindar ke samping. Hektometer, ternyata memang hebat, kata Hiat Set Mo Li. Kalau engkau mampu menghindari sejurus lagi akan kuterima. Sekali kedua bahu nona itu bergetar, maka orangnya pun segera maju dan sekali tangan membalik maka kebut hutim pun segera meluncur ke bawah dan menutup dengan cepat sekali. Bok Yang Keng deliki mata. Ia menghantam dengan tangan kanan dan kiri, lalu berjumpalitan membuat tubuh ke belakang sampai setombak jauhnya. Hektometer, engkau hendak menerima aku, sayang aku tak mau menjadi hambamu. Kalau memang berkepandaian sakti silahkan membunuh aku, serunya menggeram. Setelah serangan kedua gagal Hiat Set Mo Li menarik pulang kebutnya. Engkau tak mau pun harus mau juga, serunya sambil maju dua langkah dan secepat kilat dengan tangan kiri menyambar bahu Bok Yang Keng. Bok Yang Keng loncat ke samping lalu balas memukul dada orang. Tapi nona baju biru itu hanya tertawa dingin. Ia menyelinap dua langkah ke samping, kebut di tangan kanan menampar dan tangan kiri cepat menyambar pergelangan tangan lawan. Memang Bok Yang Keng masih kalah tinggi kepandainya dengan Hiat Set Mo Li, kalah tingkat, memang berat. Maka dengan mudah sekali nona itu segera dapat menguasai pergelangan tangan Bok Yang Keng. Seketika Bok Yang Keng rasakan lengan kanannya Lung Lai tiada bertenaga. Sekonyong-konyong terdengar suata suitan yang nyaring dan sesosok bayangan bagaikan anak panah melayang turun ke titian pintu kuil. Kecepatan gerak orang itu mengejutkan rombongan Hiat Set Mo Li. Dan ketika mereka berpaling tampak seorang tua bertubuh kurus dan memelihara jenggot panjang menjulai sampai ke dada, tengah berdiri dengan tenang. Dan serempak dengan kemunculan orang tua berjenggot panjang itu dari belakang dan muka kuil, pun bermuculan berpuluh-puluh lelaki berpakaian hitam, tegap dan tangkas. Mereka segera berbondong-bondong masuk ke dalam kuil lalu membentuk sebuah lingkar barisan. Penang-tenang saja Hiat Set Mo Li menghadapi rombongan pendatang itu. Setelah menutup pelahan jalan darah Bok Yang Keng, ia berpaling. Lam Tian Ong, tolong engkau bawa pergi orang ini. Tunggu dulu kata orang tua jenggot panjang itu. Sekonyong-konyong ia gentakan tongkat bambunya ke muka menutup ke arah Hiat Set Mo Li. Hiat Set Mo Li kerutkan alis. Lalu kebutkan Hutin menampar tongkat itu seraya membentak bengis, apakah engkau mau cari mati? Tetapi ternyata orang tua berjenggot panjang itu lihai sekali. Cepat ia berputar tubuh, membabat pinggang lawan. Melihat dua buah serangan kakek itu amat ganas terkejutlah Hiat Set Mo Li, pikirnya, apakah kedudukannya dalam naga hijau? Mengapa tenaganya begitu sakti? Dengan kerahkan tenaga dalam nona itu dorongkan tangannya ke muka sembari menarik tubuh Bok Yang Keng ke belakang, menyusul dia sendiri pun cepat loncat mundur menghindari sambaran tongkat. Kekek tua jenggot panjang tertawa dingin, lintangkan tongkat ia berseru, siapakah di antara kalian yang bernama Mo Seng Li? Mo Seng Li tampil maju dan berseru, siapa engkau? Mengapa mencari aku orang tua jenggot panjang itu mengangkat muka memandang si nona? Aku kotok siu, dan cu, ketua, dari naga hijau, katanya, aku hendak bertanya kepadamu. Ketiga jago gobi sem hiap itu apakah terluka di tanganmu? Mendengar orang tua jenggot panjang salah seorang dari lima dan cu perkumpulan naga hijau, diam-diam terkejutlah Hiat Set Mo Li. Dengan pelahan, Lam Tian Ong maju ke muka dan berseru, ketiga jago gobi itu terluka di tanganku, engkau mau apa? Ketua naga hijau bagian Sinbog Den yalah kotok siu itu, termasyur sekali di dunia persilatan. Perkumpulan naga hijau mempunyai lima bagian yang dikepalai oleh seorang ketua dengan pangkat tencu. Kotok siu ketua bagian Sinbog Den atau Paseban Kayu Sakti. Dengan menyebutkan namanya di muka, kotok siu mengira kalau nona itu akan berlaku sungkan atau memberi hormat kepadanya. Tetapi di luar dugaan ternyata Lam Tian Ong pun berani bersikap begitu kasar kepadanya. Tetapi kotok siu seorang jago tua yang sudah kenyang makan garam dunia persilatan. Pengalamannya luas sekali. Pikirnya, Kalau dapat melukai ketiga gobi sem hiap tentulah orang ini memiliki kepandayan yang luar biasa. Dengan pertimbangan itu, Kotok siu lintangkan tongkat, bertanya oh, siapakah kiranya nama saudara? Masih dengan nada sinis, Lam Tian Ong menjawab, salah seorang dari keempat Tian Ong pimpinan Jin Kian Pahcu, namaku Lam Tian Ong. Kotok siu kerutkan alis, Dimanakah sekarang beradanya si Buda Tangan Seribu Leng Busia dan Bintang meluncur lengan terbang Bwek Wiji? Tiba-tiba Lam Tian Ong berpaling ke arah Hiat Set Moli. Hiat Set Moli, Serunya, Yang penting kalian kejar siyao mau saja. Orang-orang naga hijau ini serahkan saja kepadaku. Hiat Set Moli mengangkat kebutnya pelahan-lahan lalu berkata kepada si darah baju merah, Sam Sumoai bawalah pemuda itu, Mari kita pergi. Saat ini tempat di sini sudah dikepung rapat. Walaupun kalian berjumlah besar, juga tak mungkin dapat lolos, Seru Kotok siu. Dengan mengandalkan nama naga hijau saja, apakah kalian sanggup menahan kami Seru Lam Tian Ong? Kalau tak percaya silahkan coba sendiri kata Kotok siu, beberapa di sekeliling tempat ini telah juga ketat dijaga oleh anak buah naga hijau. Untuk menjaga datangnya bala bantuan dari pihakmu. Lam Tian Ong tertawa sinis. Kalau begitu aku ingin mengetahui kelihayan orang naga hijau. Habis berkata ia terus julurkan dua jari tangan kanannya untuk menutup dada Kotok siu. Telah dikatakan di atas, Kotok siu merupakan salah seorang dari kelima dan cu naga hijau. Sudah tentu kepandainya amat sakti. Sudah tentu serangan yang walaupun dilakukan secara menggelap dan tiba-tiba oleh Lam Tian Ong itu tak mungkin dapat mengenai dirinya. Ia tabaskan tangan kiri ke pergelangan tangan Lam Tian Ong dan tongkatnya pun menyapu. Lam Tian Ong tertawa seperti telah menduganya lebih dulu. Tubuhnya bergeliatan seperti menyusup ke dalam sambaran tongkat dan menamparkan tangan kiri ke dada orang. Apabila Ko Jiu, orang sakti, bertempur, gerak dan perubahan jurus dilakukan hanya dalam sekejap mata. Karena jurus serangannya gagal, saat itu Kotok siu telah dikuasai lawan. Terpaksa ia loncat mundur tiga langkah. Pada saat kedua orang itu bertempur, si darah baju merah atau sumoai ketiga dari Mo Seng Li pun sudah menghampiri ke muka Bok Yang Kang. Tiba-tiba dilihatnya pemuda itu sudah berdiri dan terus menendang darah itu. Darah baju merah tak menyangka akan menerima tendangan itu. Ia tak mengerti dan terkejut, mengapa Bok Yang Kang yang menurut keterangan Mo Seng Li tadi telah ditutup jalan darahnya, saat itu ternyata dapat membebaskan diri sendiri. Tetapi darah baju merah itu berkepandayan tinggi. Dalam kejutnya ia masih sempat menggerakkan tangan kanannya untuk menebas kaki Bok Yang Kang. Bok Yang Kang terpaksa menarik pulang kakinya lalu loncat menyingkir setombak jahunya. Melihat gerakan Bok Yang Kang begitu lihai si nona baju biru atau hiat set mo li segera berseru, sam sumoai, jangan lepaskan orang itu. Darah baju merah melengking terus menyerbu Bok Yang Kang. Tujuh buah serangan sekaligus dihamburkannya seperti hujan mencurah. Serangan yang deras itu memaksa Bok Yang Kang mundur sampat ke titian pintu. Lam Tian Ong dan Kotok Siu pun terkejut melihat Bok Yang Kang mampu membebaskan sendiri jalan darahnya yang tertutup. Serempak kedua orang itu berpaling. Kotok Siu menyaksikan sendiri tadi bahwa Bok Yang Kang telah ditutup jalan darahnya oleh si nona baju biru hiat set mo li. Kalau dia mampu membuka jalan darahnya sendiri jelas tentu memiliki kepandayan yang sakti. Tetapi mengapa begitu mudah ia dapat diringkus oleh si nona baju biru dan ditutup jalan darahnya? Kiranya Bok Yang Kang mempunyai rencana sendiri. Memang sengaja ia memberikan dirinya ditangkap si nona baju biru dan ditutup jalan darahnya. Agar dengan begitu ia dapat dibawa oleh rombongan nona itu keluar dari kuil dan selamatlah Siu mau dari seragapan mereka. Tetapi perhitungannya itu kandas ketika mengetahui bahwa tempat di sekeliling kuil itu sudah diketpung rapat sekali oleh orang-orang naga hijau. Sia-sia ia menyerahkan diri pada rombongan nona-nona itu. Maka cepat ia kerahkan tenaga dalam untuk membuka jalan darahnya yang tertutup itu. Demikian karena mendengar perintah si nona baju biru maka darah baju merah itu pun menyerang dengan gencar. Bok Yang Kang pun marah. Cepat ia mengangkat tangan dan gunakan jurus pukulan Coan Sim Chiang atau pukulan menyusup hati, memukul dada si darah baju merah. Hektometer, engkau memang harus mati, si darah baju merah mendengus geram. Setelah menangkis pukulan, ia loncat tamparkan tangan kanannya kepada lawan. Melihat pukulan yang dilancarkan Sam Sumo Ai itu, diam-diam Moseng Li terkejut dan mengeluh, tamatlah engkau sekarang. Tetapi di luar dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang mengejutkan. Tepat pada saat darah baju merah itu menampar sekonyong-konyong ia menjerit kaget. Aduh! Tubuhnya, terhuyung-huyung empat langkah ke belakang, huak, mulutnya segera menguak menyemburkan segumpal darah. Peristiwa yang tak terduga-duga itu benar-benar telah terjadi suatu peristiwa yang mengejutkan. Mereka adalah tokoh-tokoh persilatan yang ternama. Tahulah mereka betapa dasyatnya tenaga dalam yang dipancarkan dari tamparan tangan darah baju merah itu kepada bok yang keng. Mereka memastikan bok yang keng tentu akan rubuh. Mereka pun sama sekali tak melihat pemuda itu gerakan tangan menangkis atau balas memukul. Tetapi tahu-tahu darah baju merah itu sudah menjerit terhuyung-huyung dan muntah darah. Nona baju biru atau hiat Seth Molly juga terkejut sekali. Seketika seri wajahnya berubah pucat. Ia tahu bahwa tamparan yang dilancarkan Sam Sumoai itu disebut Sam Yang Chi Yang Keng atau tiga tenaga positif. Sebuah pukulan tenaga dalam yang bukan olah-olah hebatnya. Sekalipun sakti kepandaian bok yang keng, juga sukar untuk terlepas dari bencana. Cepat hiat Seth Molly melesat ke samping si darah baju merah, Sam Sumoai, apakah engkau terluka berat? Sebenarnya bok yang keng sendiri juga heran melihat peristiwa itu. Pada saat si darah baju merah menamparnya segera ia rasakan dadanya terdampar oleh angin pukulan yang hangat. Dia memang bingung bagaimana harus menghalau pukulan itu. Tiba-tiba dari arah belakang, ia merasa didampar oleh segelombang tenaga dalam yang hebat. Dan tenaga dalam itu seperti terus melanda ke arah si darah. Dan tahu-tahu si darah menjerit. Bok yang keng terlongong-longong memandang si darah baju merah. Pikirnya menimang, siapakah yang membantu secara diam-diam itu? Apakah si Yau Toa Ko sudah siuman? Wajah si darah baju merah yang segar, saat itu tampak pucat seperti kertas. Mulutnya masih mengumur darah. Toa suci, aku-aku terkena pukulan Sam In Chiang. Huak, kembali ia muntah darah lagi dan tahu. Tahu rubuhlah ia tak sadarkan diri, di dalam pelukan Hiat Set Moli. Hiat Set Moli terkejut lalu cepat menutup tujuh buah jalan darah di bagian saluran urat Tai Im King Meh. Kemudian berpaling kepada Mo Seng Li. Ji Sumo Ai, lekas engkau panggul dia. Melihat Sam Sumo Ai-nya terluka begitu parah, Mo Seng Li terkejut bukan kepalang. Hiat tahu bahwa di ruang kuil hanya terdapat seorang tokoh sakti yang bersembunyalah pendekar rular emas Siomo. Menilik kepandaian Bok Yang Kang tak mungkin pemuda itu mampu melukai Sam Sumo Ai-nya sedemikian rupa. Mo Seng Li maju menghampiri lalu menyanggapi tubuh si darah baju merah. Melihat wajah Sam Sumo Ai-nya pucat seperti kertas, terharulah hati Mo Seng Li. Saat itu Hiat Sat Mo Li memandang Bok Yang Kang dengan metu berkilat-kilat, serunya dingin, hektometer, tak kira engkau telah menyembunyikan kepandaian yang hebat. Setenang kata-katanya, setenang itu pula ia pelahan-lahan maju menghampiri ke tempat Bok Yang Kang. Tiba-tiba ia membentak pelahan. Kena kebut hutim tiba-tiba ditaburkan menjadi ratusan lembar kawat halus, menghamburkan menyerang berpuluh jalan darah di tubuh Bok Yang Kang. Jurus itu cepatnya seperti kilat menyambar-nyambar dasyatnya bagai gunung meletus. Bagaimanapun juga, Bok Yang Kang tentu sukar lolos dari serangan maut itu. Tetapi kembali suatu peristiwa ajaib telah terjadi. Pada saat Hiat Set Moli melancarkan serangan, tiba-tiba setiup angin lembut menghambur ke arahnya dan bulu-bulu kuda dari kebut hutimnya itu pun tersiap ke samping. Hiat Set Moli terkejut. Cepat ia loncat mundur tiga langkah dan berteriak, Hai, siapakah orang sakti yang berada dalam ruang ini? Teriakan nona baju biru itu telah menyadarkan perhatian sekalian orang. Serempak mereka mencurah pandang ke arah ruang besar yang gelap pekat. Teriakan Hiat Set Moli itu tak bersambut suatu apa. Ruangan sunyi senyap tiada penyahutan. Hiat Set Moli mendengus dingin. Sekali melesat ia menyelinap dari samping Bok Yang Kang terus menerobos ke dalam ruang besar. Tiba-tiba dari ruang besar terdengar deru angin meniup dan pada lain saat Hiat Set Moli pun loncat keluar pula dari ruang besar itu. Ketika sekalian orang memandang ternyata rambut nona baju biru itu sudah kusut masai, seraya memandang ke arah ruang besar. Saat itu dari ruang besar terdengar derap langkah orang berjalan keluar. Bok Yang Kang tegang hatinya. Ia yakin yang keluar itu tentulah si Omo. Maka cepat ia berpaling dan berseru, si Oto Ako. Tiba-tiba ia hentikan kata-katanya dan terbeliaklah kedua matanya memandang orang yang muncul keluar itu. Orang itu bukan si Omo melainkan seorang lelaki berjubah longgar dan mukanya ditutup dengan selubung kain warna biru. Ah, kiranya si baju biru. Sudah dua-tiga kali Bok Yang Kang melihatnya. Sekalipun belum pernah melihat bagaimana wajahnya, tetapi ia tak lupa akan perawakan orang itu. Bukankah orang itu si baju biru yang mengendarai kuda hijau tempoh hari? Selekas baju biru itu muncul, sekalian anak buah perkumpulan naga hijau pun segera memberi hormat dan serempak berseru. Semoga panjang usialah ketua naga hijau yang kami hormati. Bahkan Kotok Siu pun segera membungkukan tubuh memberi hormat kepadanya seraya berseru. Harap Pangcu memberi maaf atas kelengahan Sinbok dan Chu Kotok Siu terlambat menyambut kedatangan Pangcu. Orang aneh baju biru itu hanya lambaikan lengan jubahnya yang gerombongan tanpa menjawab dan sekalian anak buah naga hijau itu pun segera berbangkit dan tegak berjajar di empat penjuru. Hiat Seth Mollie dan lain-lain orang terbeliak kaget. Orang aneh berkerudung kasa biru ternyata ketua perkumpulan naga hijau seorang tokoh yang termasyur di seluruh dunia persilatan. Terima kasih telah menonton!